selamat menikmati Pada hari ini kami dengan Bapak Penggulu Muktijaya, PPL Muktijaya, Pak Sinarsono dan para petani Muktijaya Hari ini kami memanen bawang merah di pekarangan rumah petani yaitu Pak Haryanto Ternyata Muktijaya ini luar biasa, bisa budidaya bawang merah di Muktijaya Buktinya ini sudah dipanen oleh kami bawang merah di pekarangan rumah Jadi artinya sumber daya alam Muktijaya ini bisa untuk budidaya bawang merah ke depannya Nah ini yang kita garis bawahi Mungkin dari hasil bawang merah ini cocok di Muktijaya Mungkin Pak Penggulu Muktijaya ada trik tersendiri Atau mungkin bisa program apakah itu dengan ketahanan pangan dan sebagainya Untuk mendukung ketahanan pangan di Muktijaya ini melalui budidaya-budidaya seperti ini Kira-kira apa dukungannya Pak Penggulu? Terima kasih Jadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Al-Kafi tadi Kami bersama penyuluh dan juga petani yang ada di Muktijaya ini Jadi ini satu prestasi yang sangat luar biasa Karena sampai hari ini masyarakat taunya di Muktijaya itu cuma nanam cabai Kemudian nanam padi dan lain sebagainya Tapi belum pernah berpikir bagaimana untuk budidaya terutama bawang merah Dan ternyata kultur tanahnya bisa Dan hasilnya sama-sama bisa kita saksikan ini Jadi dalam hal ini pemerintah Kepenguluan tentunya memberikan apresiasi Kepada saudara kita Haryanto dan juga Karmiti Selaku petani yang memanfaatkan lahan yang ada di Pekarangan Dan ini mudah-mudahan juga bisa menjadi motivasi ya untuk masyarakat yang ada di Muktijaya lainnya Karena yang notabene di Muktijaya ini sesungguhnya ada yang namanya kelompok wanita tani, KRPL dan lain sebagainya Mungkin disana nanti bisa kami bersosialisasi lebih jauh lagi Bagaimana supaya kita kembangkan penanaman bawang merah ini Untuk memanfaatkan khususnya lahan yang ada di Pekarangan masyarakat Jadi intinya sekali lagi ternyata di Muktijaya untuk sektor pertanian serba bisa Terima kasih Itu tanggapan Pak Penghulu sangat mendukung sekali untuk kegiatan petani di Muktijaya ini Nah ini ada trik-trik tersendiri bagi PPL-nya Pak Ini PPL-nya selalu mendampingi petani Selalu mendampingi petani dan kemudian dia akan memotivasi dan menyampaikan hal ini kepada petani lain Mungkin ini tanggapan PPL kita Silahkan Pak, senang-senang Terima kasih waktunya Jadi disini termasuk kita berada di rumah salah satu petani Yang menurut kami merupakan petani pelopor Jadi beliau termasuk petani yang mungkin bisa dicontoh sama petani lain Karena beliau selalu mencoba, mencoba, dan mencoba Dan ternyata di Muktijaya Bawang merah cukup lumayan menjanjikan Pak Sipulnya Cuman karena petani Muktijaya belum ada yang pernah nyoba Jadi disini masa hari sudah mencoba Dan kemudian mungkin bisa diadopsi sama petani-petani lain Jadi ya kita bersyukur punya petani yang merupakan petani Indonesia sejak puluh kanan Selalu dipuja-puja bangsa Di sana tempat lahir betta Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindungi harga tua Sampai air menutup mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!